Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Lahia Ruki Apa kabar teman-teman semua Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Amin Oke waktunya belanja bulanan Karena stok di rumah itu udah pada habis ya teman-teman Jadi aku titip sama suami aku aja nih catatan Terus suami aku deh yang belanjain Nah ini suami aku udah beberapa ambil barang Karena memang tadinya gak mau ngerikot Tapi ternyata suami aku katanya Lumayan deh jadi konten gitu ya Ya suami aku hidup juga ya Ternyata istrinya konten kreator Ya segala aktivitas apapun Bisa dijadikan konten gitu ya teman-teman Dan ini tuh suami aku Tadi udah ambil skat gigi anak-anak Terus udah ambil Sabun mandinya anak-anak juga Udah ngambil cotton bud aku liat ya Terus ini juga ambil Odol ya Pasta giginya anak-anak Nah sekarang ini lagi pilih-pilih Sabun mandi Nah kalau sabun mandi Itu aku pasti stok 2 sabun Jadi sabun mandi itu Aku sama suami beda ya teman-teman Dan di rumah itu sebenarnya Masih ada stoknya 2 Tapi ternyata suami aku juga Ngambil 2 peaches untuk hari ini Gapapa deh Biar banyak gitu ya stoknya Oke lanjut lagi Nah ini lagi cari sabun mandi aku Nah sabun mandi aku sama suami itu Kenapa dibedain? Karena aku tuh beda kamar mandi teman-teman Jadi kalau suami aku itu Biasanya mandi di kamar-mandi Kamar depan Nah kalau aku mandinya itu Di kamar mandinya anak-anak Nah lanjut lagi Sekarang ini lagi cari sabun cuci ya Deterjen Oke lanjut lagi Nah sekarang ini lagi pilih-pilih deterjen Jadi suami aku itu kebingungan Katanya mau pilih SoSoft atau SoClean Liquid Karena tulisannya itu SoSoft atau SoClean Liquid Jadi dia tuh nyari merek SoSoft SoClean Liquid Katanya gak ada Adanya SoClean doang Padahal kan itu 2 merek yang berbeda ya teman-teman Tapi katanya Satu merek Jadi yaudah ambil SoClean Liquid aja Ini ambil 2 rasa Atau 2 varian ya Yang tadi itu yang warna pink Apa ungu sih Pokoknya ambil 2 gitu lah Wanginya biar ada variasi Katanya jadi yaudah gak apa-apa By the way kenapa suami aku yang belanja bulan ini Karena memang aku kan belum bisa pergi-pergian ya teman-teman Ditambah lagi kayak repot banget gitu Lo harus bawa bayi Apalagi kan aku baru habis lahiran beberapa hari yang lalu Belum bisa beraktifitas teman-teman Jadi yaudah suami aku aja nih yang belanja Oke lanjut lagi Nah ini lagi cari pafe Aku titipnya yang warna pink Tapi karena yang warna pinknya gak ada Jadi yaudah ambil yang warna ungu Ini juga wanginya enak banget sih teman-teman Aku paling suka sih sama pafe ini Karena Satu kali semprot aja nyamuk Udah pada hilang gitu Nah lanjut lagi Ini suami aku lagi cari-cari kamper Untuk kamar mandi Ini ambil yang warna hijau Ini wangi juga loh Ternyata berasa kayak di hotel-hotel gitu loh Wanginya Hotel-hotel atau rumah sakit gitu lah Wangi-wangi Kayak gitu lah pokoknya enak ya teman-teman Terus aku liat juga ini suami aku Lagi cari kamper Yang bulat-bulat ini Gak tau deh ini Kayaknya dibeli atau enggak sih Kayaknya gak dibeli deh Kalau gak salah Cuma diliat gini doang ya teman-teman Padahal kamper ini tuh Gak masuk catatan aku loh Tapi Ada nih di belanjaan Oke lanjut lagi Nah ini suami aku lagi Mau ambil fixal Ini buat membersih kamar mandi sih teman-teman ya Gak sengaja ambil yang warna hijau Karena ini untuk noda membandel Kalau yang warna biru itu kan untuk yang biasa ya Nah terus ini lanjut lagi Ini ambil pembersih lantai Lebih suka yang Mr. Muscle ini Dibandingkan dengan merk yang lain Dan harganya juga murah ya Terus lanjut lagi Ini ambil cemilan Ini ambil astor Aku sih bilang titip beli cemilan gitu ya Apapun itu Buat Ngemil-ngemil aja di rumah Karena biasanya Bu Suwi itu kan Suka ngemil gitu ya Laperan gitu lah intinya Dan ternyata suami aku ambil astor Dan ini langsung habis dong Sampai rumah langsung habis Beli pembersih piring juga nih Sabun cuci piring Ambil sunlight Terus ini ada juga sabun cuci muka suami aku By the way aku mohon maaf Kalau di video ini tuh Banyak barang-barang yang katanya Diboykot gitu ya Tapi tetep diambil sama suami aku Karena memang aku sama suami kan Gak memperhatikan itu temen-temen Karena kemarin-kemarin itu kan Lagi fokus banget sama kehamilan aku Terus fokus juga sama jadwal SC Dan fokus juga sama lahiran gitu lah intinya Jadi gak terlalu merhatiin Apa yang Produk apa yang diboykot Dan produk apa yang Masih boleh dipakai gitu ya Bukan tidak Membela Palestina Tidak mengurangi rasa hormat Tidak mengurangi rasa sayang Aku sama saudara-saudara kita Yang di Palestina Bukan begitu temen-temen Tapi memang Aku sama suami lagi Gak memperhatikan itu Karena kemarin fokus banget Sama lahiran gitu ya Pokoknya mudah-mudahan temen-temen Memaklumi itu semua Nah terus lanjut lagi Tadi itu lagi Lihat-lihat beras Tapi ternyata gak ada yang merek anak rajanya Jadi nanti belanja di tempat lain aja Terus lanjut lagi Ini lagi ambil teh ya Ini suami aku ambil 3 pack Karena kita suka ngeteh gitu ya Jadi ambil 3 pack aja Dan ini tuh merek yang cap botol ini Cap botol atau apa sih ini? Pokoknya ini enak deh Cocok banget di lidah kita Udah sesuai banget lah Pokoknya kalau ngeteh itu Pake merek itu udah enak banget gitu ya Temen-temen Aku lihat disitu tuh Ambil 1 Tapi ternyata Balik lagi Kayaknya deh Soalnya pas kemarin Bongkar belanja bulanan Tehnya itu ada 3 Oke lanjut lagi Nah ini suami aku lagi Ambil mie goreng Aku titipnya itu Beli 5 Untuk mie goreng Terus Beli 3 peaches aja Untuk mie rebusnya Karena memang Stok di rumah itu Masih ada untuk Mie rebus Cuman kalau mie goreng itu Memang Udah habis ya temen-temen Pokoknya Kalau mie Mie instan Sama telur itu Wajib banget ada di rumah Karena ini penyelamat bangsa ya Pokoknya penyelamat banget Di saat Lagi gak ada Makanan di rumah Bingung mau masak apa Kalau lagi Mepet-mepet ya Mie instan Sama telur Udah jadi penyelamat banget sih Menurut aku ya Oke lanjut lagi Nah sekarang Ini suami aku Lagi mau ambil Apa ini Saus tiram ya Saus tiram Ini tumben banget nih Disini lagi banyak Saus tiramnya Biasanya di toko ini tuh Susah banget cari Saus tiram Nah ini aku ambil Satu yang gede Yang ukuran Size besar gitu ya Terus Saus tomat juga Perlu banget Karena udah habis juga By the way Aku mohon maaf ya Aku gak tampilin harga Aku gak sebutin harganya Karena udah lupa Strokenya udah kebuang Dan ini tuh Saus tomat Yang menurut aku tuh Enak ya Merk ini gitu Yang indofood atau apa tuh Pokoknya antara indofood ABC itu saus tomatnya Menurut aku sih Enak ya teman-teman Oke lanjut lagi Nah sekarang Ini mau ambil Puding ya Ini khusus untuk Anak-anak aku Ini suka banget Sama puding ini Ambil 3 peaches Yang rasa peach Bubble gum Sama strawberry Ini sih enak banget Dan praktis juga ya Kalau masaknya itu Gak ribet-ribet Gak ditambahin gula lagi Karena ini udah manis gitu ya Teman-teman Ini selalu aku beli Setiap bulannya Karena memang Anak-anak aku sesuka itu ya Sama puding ini Lanjut Ini lagi ambil Bumbu racik Nah ini aku suruh Suami aku itu Dicatetan Ambil tepung racik Bumbu serba guna itu 3 peaches Yang ukuran kecil Tapi gak ada Cuman ada satu Jadi yaudah Ini ambil satu aja Nah menurut aku tuh Bumbu racik Tepung serba guna ini Lebih enak Karena keriuknya itu Lebih lama gitu ya Teman-teman Nah lanjut lagi Ini lagi mau ambil Minyak goreng Kebetulan nih Alhamdulillah banget Yang merek Sanko ini Lagi promo Ini harganya Rp34.000 ya Teman-teman Dan ini Cuman bisa ambil 2 peaches aja Aku nyuruhnya 3 gitu ya Ambilnya Mumpung lagi diskon juga kan Tapi gak boleh Cuman boleh ambil 2 peaches aja ya Teman-teman Dan yaudah Gak apa-apa deh Ambil 2 aja Terus lanjut lagi Ini lagi cari Bumbu Bambu ya Ini yang merek Untuk sambal Kentang ya Ini enak banget sih Teman-teman Kalau yang ini ya Ini cocok banget lah Di lidah aku Sama suami Nah terus Ini lagi ambil Bumbu racik Yang tempe goreng Ikan goreng Sama ayam goreng Cuman yang ayam gorengnya Gak ada Jadi yaudah Ambil yang ikan goreng Sama tempe goreng aja Terus Lanjut lagi Nah ini lagi ambil Mie spaghetti Sama Sausnya ya Nah sausnya itu Biasanya aku pakai Yang saus bolognais Yang ini teman-teman Ini udah enak banget sih Teman-teman ya Ini yang beef Terus lanjut lagi Nah ini suami aku Lagi mau ambil saus Nah biasanya Saus itu Ambil yang ukuran kecil Tapi kali ini Suami aku ambil Yang ukuran besar Gak apa-apa Buat stok ya Biar ngecepet habis Teman-teman Oke lanjut lagi Nah ini nih Yang paling penting Teman-teman Aku kalau bikin teh Suami aku itu Ngeraciknya Bukan pakai gula Tapi pakai Marjan yang vanilla Ini teman-teman Ini enak banget sih Udah kayak di restoran Rasanya Jadinya gitu Nah ini diberesin dulu nih Suami aku ya Untuk belanjanya Biar muat gitu ya Padahal belanjanya sih Gak banyak-banyak amat Cuman suami aku Biar rapi aja katanya Jadi diberesin dulu Gitu teman-teman Oke lanjut lagi Nah sekarang Ini bagian cemilan ya Teman-teman Jadi di catatan aku itu Tulisannya memang cemilan aja Dan aku nitip sama suami aku Tuh sebenarnya nitip Kayak semacam Biskuit Atau wafer Gitu ya Maklum Bosui itu Laperan mulu Teman-teman Kadang-kadang malam itu Kalau lagi nenenin Tuh kayak suka lapar Gitu ya Tapi seperti yang teman-teman Lihat di video Suami aku tuh Ngambilnya ciki-ciki Semua Teman-teman Ya gak apa-apa sih Emang anak-anak aku Suka juga kan Makan ciki Tapi ya tetep dibatasi Gitu Gak selalu makan ciki Terus menerus Kalau lagi pengen Makan ciki Ya makan gitu Teman-teman Mungkin nanti Insya Allah Kalau misalkan Lagi pengen Makan cemilan-cemilan Ya tinggal beli aja Di alpha gift Oke lanjut lagi Nah sekarang Ini lagi ambil Sampo Ini samponya Pakai head and shoulder Sengaja Ambil yang kecil aja Terus ini Suami aku juga Lagi ngambil Cuka Nah biasanya Cuka itu Aku gunain Untuk Menghilangkan Bau amis Misalkan Lagi nyuci ikan Ayam Nah aku lebih suka Pakai cuka Atau jahe Nah terus Ini lagi Ambil Apa yang ini Garam ya Jadi pas aku Beresin belanjaannya Tuh aku sedikit Kaget Karena ternyata Yang dibeli Sama suami aku Tuh garam Yang ukurannya Tuh gede banget Teman-teman Keliatannya sih Kecil ya Tapi ini sebenarnya Gede banget loh Mungkin nanti Bisa habis Sekitar 3 bulan Atau bahkan Lebih untuk garam ya Oke ini Langsung aja Ini turun Ini ke Area Makanan lagi Atau food Konsumsi gitu ya Nah ini beli gula Gula itu Harganya sekarang Mahal ya Teman-teman Sekitar 16 ribu Sekian Untuk 1 kilo Aku jarang-jarang Beli gula Tapi karena gula Di rumah Udah mau habis Dan aku pengen Bikin agar Jadi udah Beli gula Terus Ini lanjut lagi Ternyata Suami aku Pergi ke Super Indo Jadi tadi itu Di toko Narma Udah pulang ya Nah ini lanjut lagi Ke Super Indo Ini cari yang Tadi gak ada Di Narma Beli kecap Itu tadi Gak ada kan Di Narma Jadi beli Satu piece Satu botol Nah ini juga Tadi di toko Narma Itu racik ayam goreng Gak ada Jadi yaudah Beli disini Termasuk beras ya Teman-teman Beras itu aku beli Suami aku ya Beli itu Tiga karung Masing-masing Lima kilo Lima kilo Jadi totalnya itu 15 kilo Belinya disini Cuman gak Di record aja Sih teman-teman Oke teman-teman Untuk videonya Sampai sini dulu aja Terima kasih Sudah nonton Videonya Sampai habis Thanks for watching Have a nice day See you on the next video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa